Intro Shalom selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Kita bertemu lagi dalam Renungan Harian Torayat edisi Kamis 29 September 2022 Kita bersyukur Tuhan masih memberikan kita nafas kehidupan dan kesempatan untuk berkarya dan melayani dia hari ini dalam tugas pekerjaan tanggung jawab kita masing-masing Kita rindu untuk disegarkan Tuhan melalui kebenaran firmannya pagi ini Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita satu dalam doa kita berdoa Terpucilah engkau ya Bapak pemilih kehidupan kami Kami sungguh bersyukur Tuhan untuk setiap berkat, kasih, dan penyataanmu Tuhan Terima kasih Tuhan kami boleh menemui harimu yang baru Kami sungguh bersyukur Tuhan, hari ini masih diberikan kesempatan untuk kami boleh datang bersekutu Rindu untuk disengarkan oleh kebenaran firman Tuhan Layakan kami Tuhan, dan biarlah Tuhan hikmat yang asalnya daripada Tuhan Engkau boleh karuniakan kepada setiap kami Sehingga kami boleh mengerti, memahami akan kebenaran firman Tuhan Terlebih lagi kami boleh melakukannya di dalam kehidupan kami seri hari Bersadalah ya Tuhan, karena kami telah siap membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan Di dalam Kristus Yesus, itulah Tuhan dan juru sangat kami yang hidup Amin Pembacaan kita pada pagi hari ini Terambil dari kitab Dua Raja-Raja Pasal yang ke-18 Ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-12 Di bawah judul Hizkiah Raja Yehuda Maka dalam tahun ketiga Saman Hosea bin Ela Raja Israel Hizkiah anak Ahas Raja Yehuda menjadi Raja Ia berumur 25 tahun pada waktu ia menjadi Raja Dan 29 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem Nama ibunya ialah Abi anak Sakaria Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan Tepat seperti yang dilakukan Daud Bapak leluhurnya Dialah yang menjauhkan bukit-bukit pengorbanan Dan yang merumukan tugu-tugu berhala Dan yang menebang tiang-tiang berhala Dan yang menghancurkan ular tembaga yang dibuang Musa Sebab sampai pada masa itu Orang Israel memang masih membakar korban bagi ular itu Yang namanya disebut Nehustan Ia percaya kepada Tuhan ala Israel Dan diantara semua Raja-Raja Yehuda Baik yang sesudah dia maupun yang sebelumnya Tidak ada lagi yang sama seperti dia Ia berpaut kepada Tuhan Tidak menyimpang daripada mengikuti dia Dan ia berpegang pada perintah-perintah Tuhan Yang telah diperintahkannya kepada Musa Maka Tuhan menyertai dia Kemanapun juga ia pergi berperang Ia beruntung Ia memberontak kepada Raja Ashur Dan tidak lagi takluk kepadanya Dialah yang mengalahkan orang Filistin sampai ke Gaza Dan memusnahkan daerahnya Baik menara-menara penjagaan Maupun kota-kota yang berkubung Dalam tahun keempat Saman Raja Hiskia Itulah tahun ketujuh Saman Hosea bin Ela Raja Israel Majulah Salmaneser Raja Ashur menyerang Samaria dan mengepungnya Direbutlah itu sesudah lewat tiga tahun Dalam tahun keenam Saman Hiskia Itulah tahun kesembilan Raja Hosea Saman Israel Direbutlah Samaria Raja Ashur mengangkut orang Israel Kedalam pembuangan ke Ashur Dan menempatkan mereka di Hala Pada sungai Habung Yakni sungai negeri Gosan Dan di kota-kota orang Madai Oleh karena mereka tidak mau mendengarkan suara Tuhan Allah mereka Dan melanggar perjanjiannya Yakni segala yang diperintahkan oleh Musa Tuhan mereka tidak mau mendengarkan suara Tuhan Dan tidak mau melakukannya Amin Tema rendungan kita pada pagi hari ini Yaitu Yaitu Bertahan dalam kebenaran Atau dalam bahasa Raja Tumanan Itulah risiko hidup Sejak Saman dulu Anak-anak Tuhan sudah mengalami hal yang sama Yaitu tantangan dan kodaan Untuk kompromi dengan dosa Hizkiah menjadi raja Di lingkungan yang jahat Baik di negaranya sendiri Maupun di kerajaan Israel Ahas Ayah Hizkiah Adalah Raja Yang tidak takut akan Tuhan Pada masa pemerintahannya Yehuda menyembah berhala Israel Benar-benar berdosa Besar terhadap Allah Karena itu mereka harus menerima hukuman yang dasyat Mau Tidak mau Kita sebagai orang percaya Dan juga Disebut Kereja Harus sadar Bahwa kita berada dalam dunia Yang sarat dengan gejolak Dan menghadapi berbagai kodaan duniawi Yang sangat gampang menjatuhkan iman kita Oleh karena itu Sebagai orang percaya Kita harus menunjukkan sikap Dan prinsip iman yang benar Sebagai pengikut Yesus Mempertahankan hidup kudus Memang sangat sulit Apalagi Ketika orang terkesan Mengolok-ngolok kita Karena cara hidup kudus Yang kita pertahankan Ingat Bahwa Tuhan akan menyertai kita Seperti dia menyertai hiskia Mungkin Ada saat-saat Dimana kita akan diperhadapkan Dengan situasi yang sulit Sehingga harus memilih Apakah kita bertahan dalam kebenaran Atau menjadi serupa dengan dunia Kita memang terbatas Tetapi Yesus yang adalah Tuhan Dan juru selamat kita Adalah Tuhan yang tidak terbatas Dan tidak dapat dibatasi Dengan apapun Kuasanya lah Yang akan menjangkau kita Dan menyelamatkan kita Dari segala ancaman Dan kodaan Pernihan Percayalah itu Amin Mari kita Berdoa Tuhan Tuhan terima kasih Untuk firman kebenaran Yang mengajarkan Dan menguatkan kami Tuhan Bagaimana kami harus bertahan Di dalam Dunia ini Kami tahu Tuhan Ketika banyak pencobaan Ketika banyak ujian Ketika banyak tantangan Yang harus kami hadapi Kami tidak berdaya Kami tidak mau Tetapi kami mau percaya Tuhan Bahwa hanya Engkau lah ya Tuhan Yang akan menolong kami Bersama-sama Menanggung beban itu Tuhan Sehingga kami boleh bertahan Di tengah kerasnya Hidup ini Tuhan Tuhan Tolong kami Sebagai umat Yang Engkau kasih Tuhan Kami percaya Bahwa Engkau tidak akan Pernah meninggalkan kami Engkau Allah yang setia Engkau yang sanggup Menolong kami Terima kasih Tuhan Biarlah kekuatan Dan semangat hidup Untuk menjalani kehidupan kami Tuhan terus karumiakan Bagi kami Kami berdoa Tuhan Untuk aktivitas kami Pada hari ini Tuhan Kami mau menyerahkannya Terdalam ketangan Pengasihan Biarlah setiap langkah kehidupan kami Engkau yang tuntun Tuhan Biarlah hikmat Pun Engkau karumiakan Bagi kami Sehingga setiap Keputusan Setiap Apa yang kami Ambil hari ini Tuhan Kiranya Tuhan Itu bersumber Daripada Tuhan Sehingga kami Tidak salah langkah Tuhan Kiranya Tuhan pun Yang akan terus Melaruniakan kami Kesehatan Berkat Untuk kami boleh Menjalani hari ini Tuhan Terima kasih Tuhan Kami juga berdoa Buat saudara-saudara kami Yang mungkin saat ini Sedang sakit Atau dalam pergumulan Tuhan hadirlah Di tengah-tengah Kehidupan mereka Tuhan menjama bagian Tuhan yang sakit Datanglah sebagai Allah yang akan memberikan Pengharapan bagi mereka Tuhan Sehingga Kami boleh bersama-sama Tuhan Tetap menaikan Ungkapan syukur kami Akan kebaikan Dan kasih Tuhan Dalam kehidupan kami Inilah kami Tuhan Ampuni setiap Salah dan dosa Yang kami perbuat Melangkendakmu Di dalam Kristus Yesus Itulah Tuhan Dan jurusama Kami yang hidup Kami sudah berdoa Amin Demikianlah Renungan hari yang Teraya kita Pada hari ini Tuhan Yesus Memberkati Kita semua Amin Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton